Teman-teman, subscriber setiap channel spesial horror yang selalu Mimin bangga-banggakan. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horror dari akun Twitter at Horror Psikologis yang berjudul Lewat Kuburan. Buat kalian, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Dan buat kalian yang suka ngemil sambil mendengarkan cerita horror di sini, coba cek di geranjang belanja Mimin, ada senek dan camilan rekomendasi Mimin. Bisa dibeli. Malam semakin larut, angin berhembus kencang menyapu wajah Pak Edo yang masih terbakar amarah. Ia terus mengayuh sepedanya, mencoba menjauh dari rumah, dari pertengkaran yang baru saja terjadi. Hatinya terasa berat, seberat masalah yang terus menumpuk di hidupnya. Bumawar, istrinya sudah tidak bisa lagi menyembunyikan rasa frustasinya. Pak, kamu itu suami macam apa? Uang belanja habis, rumah kosong tanpa makanan. Kamu mau kita makan apa? Teriakan Bumawar tadi, terngiang-ngiang terus di kepalanya. Aku sudah berusaha, Bu. Apa kamu pikir aku senang hidup begini? Aku tahu kamu capek, tapi aku juga capek. Pak Edo membalas dengan suara tinggi. Bu Mawar menggelengkan kepalanya, matanya berkaca-kaca. Capek, kamu pikir capekmu sebanding dengan rasa malu yang harus aku tanggung setiap kali harus pinjam uang ke tetangga, hanya sekedar untuk membeli beras. Setiap kata, yang keluar dari mulut Bu Mawar, bagikan jarum yang menusuk hati Pak Edo. Ia merasa tidak berdaya. Sebagai suami yang gagal, dia tahu istrinya tidak salah. Dalam 15 tahun pernikahan mereka kehidupan, hanya terasa semakin sulit. Tidak ada anak, tidak ada kemajuan ekonomi, hanya tumpukan masalah yang seolah tiada habisnya. Aku akan cari cara, aku janji, aku akan cari uang, tapi tolong, jangan marah terus seperti ini. Pak Edo memohon, namun suaranya bergetar penuh dengan keputus asaan. Tapi Bu Mawar, hanya terdiam, air matanya tumpah. Pak Edo tidak sanggup lagi melihatnya. Dengan gerakan cepat, dia keluar dari rumah, meraih sepeda tuanya, dan pergi tanpa tujuan. Sepeda itu, adalah satu-satunya harta berharga yang dimilikinya. Roda-rodanya berdecit, beriringan dengan setiap kayuhan yang lelah. Udara malam yang dingin menyentuh kulitnya, tetapi amarah yang masih menyala dalam dirinya, membuat Pak Edo tidak merasa kentar. Ia terus mengayuh, melewati jalanan yang semakin sepi dan gelap. Lampu-lampu jalan, hanya sedikit yang menyala, menciptakan bayang-bayang panjang yang menari di sepanjang aspal. Aku harus keluar dari sini, setidaknya, untuk beberapa jam, bumamnya pelan. Tiba-tiba, Pak Edo tersadar, bahwa jalan yang sedang ia tempuh, adalah jalan menuju kuburan tua di pinggiran desa. Jalan ini terkenal angker. Sudah banyak cerita yang beredar, tentang penampakan dan kejadian aneh di sana. Meski begitu, Pak Edo tidak peduli. Ia terus mengayuh sepedanya dengan kecepatan yang semakin cepat, seakan ingin melarikan diri dari semua masalah yang membebani hidupnya. Namun, semakin ia mendekati area kuburan, suasana berubah. Udara yang tadinya hanya dingin biasa, ini terasa lebih menusuk. Angin seolah-olah membawa bisikan-bisikan halus yang sulit dipahami. Lampu jalan, yang tadinya remang-remang, tiba-tiba mulai mati satu persatu. Gelap, semakin pekat, membuat Pak Edo merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ah, mungkin, hanya kebetulan, katanya kepada dirinya sendiri, meski perasaannya mulai tidak tenang. Sepanjang jalan, Pak Edo berusaha fokus pada jalan di depannya, tapi matanya sesekali melirik ke arah sisi kanan di mana deretan makam tua berjajar. Hawa dingin, yang datang dari arah kuburan itu seolah merambat ke dalam tubuhnya. Ia menggigil, tapi terus meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya perasaannya saja. Ini cuma kuburan, tidak ada apa-apa di sini, hanya batu nisan dan pohon tua, katanya dengan suara yang semakin dirih. Namun, tangannya semakin erat memegang setang sepeda, menahan rasa takut yang mulai merayap. Ketika melewati deretan pertama makam, tiba-tiba terdengar suara gesekan, seperti suara ranting pohon yang patah, tapi anehnya, suara itu berasal dari dalam kuburan. Pak Edo berhenti sejenak, mendengarkan dengan seksama. Suara itu berulang, kali ini lebih jelas seperti ada yang bergerak di antara makam-makam itu. Pak Edo menelan ludah, tangannya gemetar. Ah, mungkin cuma angin, bisiknya, meski hatinya tidak sepenuhnya yakin. Tapi sebelum ia bisa melanjutkan perjalanan, terdengar suara lain. Kali ini bukan gesekan, tapi suara ketukan pelan seperti seseorang yang mengetuk pintu kayu. Pak Edo mendengarkan lebih seksama. Suara itu datang lagi dari arah kuburan di sebelah kanan. Tok, tok, tok. Jantung Pak Edo berdegup kencang. Ia menoleh perlahan matanya memandang ke arah deretan makam yang gelap. Tidak ada apa-apa, hanya batu nisan yang berdiri diam di bawah cahaya bulan yang redut. Tetapi, suara ketukan itu terus terdengar, seolah ada yang mencoba menarik perhatiannya. Siapa di sana? Pak Edo akhirnya berteriak, mencoba memberanikan diri. Suaranya bergetar, tapi tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang mengerikan. Pak Edo menggelengkan kepalanya. Sudah, ini cuma imajinasi saja, katanya pada diri sendiri. Namun, dalam hatinya, ia tahu, ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Dengan cepat ia mengayuh sepedanya lagi, berharap bisa segera melewati area kuburan yang terasa semakin menakutkan. Terasa was-was, tidak bisa hilang begitu saja. Di setiap kayuhan, Pak Edo merasa seperti ada yang mengawasi. Sesuatu yang tidak kasat mata, tetapi keberadaannya begitu nyata. Pak Edo terus mengayuh sepedanya dengan lebih cepat, berharap segera melewati jalan kuburan yang mulai membuat bulu kuduknya meremang. Meski udara malam begitu dingin, keringat mengalir di keningnya. Sesekali, dia mengusap wajah dengan punggung tangan berusaha menenangkan diri. Namun, hatinya masih berdebar tidak karuan. Mungkin cuma perasaanku saja, tidak ada apa-apa. Fokus, fokus saja, terus kayuh, nanti juga sampai rumah. Bisiknya pada diri sendiri, meskipun rasa takut semakin menguasai pikirannya. Di tengah-tengah, kayuhan yang panik. Suara aneh kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Seperti suara rintihan lembut, samar-samar terdengar di balik tembok kuburan. Pak Edo, menghentikan sepedanya sejenak berusaha menangkap asal suara itu. Rintihan, gumam, Pak Edo pelan. Ia menoleh ke kanan. Matanya menyipit, mencoba menembus kegelapan yang menyelimuti makam-makam tua itu. Rintihan itu semakin nyata. Terdengar seperti seseorang yang sedang kesakitan. Pak Edo merasakan bulu kuduknya kembali berdiri. Tidak, tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang di kuburan jam segini. Ia meyakinkan dirinya sendiri. Tetapi, suara itu tidak berhenti, malah semakin jelas. Pak Edo merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. Apa mungkin, ada orang yang terjebak di kuburan? Seseorang yang butuh pertolongan? Pikirnya, sedikit ragu. Tetapi, ada dorongan dalam hatinya untuk memastikan. Pak Edo menelan ludah tangannya gemetar ketika memegang setang sepeda. Apa yang harus aku lakukan? Kalau beneran, ada orang yang butuh pertolongan? Tapi, kalau itu bukan orang? Pikirannya, bercampur aduk. Bingung antara rasa penasaran dan ketakutan. Akhirnya, ia mengumpulkan keberanian dan menepi lalu menuntun sepedanya menuju tepi tembok kuburan. Pak Edo mencoba menentukan dari mana tepatnya suara itu berasal. tolong, tolong, suara itu terdengar sangat pelan, hampir seperti bisikan di telinga Pak Edo. Jantungnya hampir berhenti mendengar itu Tubuhnya seolah membeku di tempat Siapa di sana? Teriak Pak Edo dengan suara yang serak Campuran antara takut dan cemas Tidak ada jawaban Hanya suara angin yang berembus lembut Membawa bau tanah basah dan daun kering Ia merasa semakin gelisah Apa yang sebenarnya terjadi? Apa ini suara orang? Atau cuma angin? Pak Edo berbumam berusaha mencari alasan yang masuk akal Dia menoleh ke sekeliling Berharap bisa menemukan sesuatu yang nyata Tapi tidak ada apa-apa Hanya kegelapan yang pekat Dan sunyi yang mencekam Tiba-tiba suara rintian berubah menjadi tawa kecil Tawa itu begitu lembut Tetapi cukup untuk membuat darah Pak Edo berdesir Bukan tawa yang menenangkan Melainkan tawa yang terdengar dingin Seperti seseorang yang sedang menertawakan rasa takutnya Ini tidak mungkin Pak Edo berkata pelan Sambil mundur perlahan Tubuhnya gemetar ketakutan Teringat dingin mulai membasahi punggungnya Ia tahu ada sesuatu yang sangat salah disini Perasaan bahwa ada yang mengawasi semakin kuat Matanya terus bergerak Berusaha menangkap sosok yang mungkin tersembunyi di balik kegelapan Saat Pak Edo berbalik Bersiap untuk melarikan diri Tiba-tiba Dia merasakan sesuatu menyentuh pundaknya Sentuhan dingin Seolah tangan seseorang baru saja memegangnya Reflek Pak Edo memutar tubuhnya Tetapi Tidak ada siapapun di sana Hanya udara malam yang dingin menusuk Dan kuburan yang sunyi Apa itu tadi? Pak Edo berbisik Suaranya bergetar Tidak mau lagi berlama-lama di tempat itu Pak Edo segera melompat ke atas sepedanya Kali ini ia tidak peduli lagi dengan apa yang ada di sekitarnya Satu-satunya Yang ada di pikirannya adalah keluar dari tempat itu secepat mungkin Ia mengayuh sepedanya dengan kecepatan yang belum pernah ia lakukan sebelumnya Namun Suara tawa itu kembali terdengar Kali ini lebih keras Lebih dekat Seperti mengikuti Pak Edo di sepanjang jalan Tawa itu terus terdengar Membuat bulu kuduk Pak Edo semakin berdiri Berhenti Berhenti mengikutiku Pak Edo berteriak panik Meskipun ia tahu tawa itu bukan berasal dari manusia Hatinya dipenuhi dengan rasa takut yang semakin menggila Tidak ada lagi suara rintihan Hanya suara tawa yang terus terdengar di telinganya seolah-olah menghantuinya Semakin ia menjauh dari kuburan Tawa itu semakin menghilang Tetapi rasa takut di hatinya tetap ada tidak berkurang sedikitpun Pak Edo tidak berani menoleh ke belakang Ia tahu apapun yang ada di sana tidak ingin dia lihat Pak Edo terus mengayuh sepedanya dengan sekuat tenaga Keringat dingin membasahi dahinya Namun angin malam yang dingin tidak mampu mengusir ketakutan yang telah mencengteram seluruh tubuhnya Jalan di depannya semakin sunyi Hanya suara ranting-ranting pohon yang berderak dan gemerisik dedaunan yang tertiup angin Menemani perjalanan malamnya Tapi di kejauhan Pak Edo bisa melihat sesuatu Sesuatu yang membuat nafasnya tersengal Di tengah jalan yang biasanya kosong Pak Edo melihat bayangan hitam berdiri tegak Tubuhnya kaku tidak bergerak Sosok itu seolah-olah menunggu di sana tepat di jalan yang harus Pak Edo lalui Bayangan itu terlihat tinggi Dengan pakaian serba hitam yang membaur dengan kegelapan malam Pak Edo memperlambat kayuhannya Matanya tidak lepas dari sosok misterius itu Apa-apaan ini? Pak Edo berbisik pada dirinya sendiri Jantungnya berdebar kencang dan perasaan tidak enak kembali menyelimutinya Siapa orang itu? Pikir Pak Edo Berusaha menghilangkan pikiran buruk yang mulai menyelinap Namun Semakin ia mendekat Semakin jelas terlihat bahwa bayangan itu Bukanlah manusia biasa Sosok itu tidak bergerak Tidak bergeming Hanya berdiri diam seperti patung Pak Edo semakin dekat Dan ia mulai bisa melihat sesuatu yang lebih mengerikan Wajah sosok itu tidak terlihat Seolah-olah terselubung dalam kegelapan yang lebih pekat dari malam di sekitarnya Gila Aku Harus lewat mana ini? Pak Edo bergumampelan mencoba menenangkan diri Namun Kakinya semakin gemetar Mundur? Tidak Aku tidak bisa balik lagi ke arah kuburan itu Tiba-tiba Tanpa Pak Edo sadari Ia mengayuh sepedanya lebih pelan hingga berhenti tepat beberapa meter dari bayangan itu Ia terdiam Seolah-olah tubuhnya tidak mampu bergerak lebih jauh Siapa kamu? Teriak Pak Edo dengan suara bergetar Berharap mendapatkan jawaban Meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa tidak mungkin sosok itu akan menjawab Keheningan menyelimuti jalan Bayangan hitam itu masih diam Pak Edo menelan ludah jantungnya semakin berdekut cepat Ia memutuskan untuk memberanikan diri maju lagi meskipun alurinya mengatakan untuk pergi sejauh mungkin dari tempat ini Ketika Pak Edo hanya berjarak beberapa meter dari sosok tersebut Tiba-tiba Suara serak terdengar Kamu Datang Untuk menjemputku Pak Edo hampir melompat dari sepedanya Suara itu begitu dingin dan menusuk Seolah berasal dari dasar kubur Suara yang tidak mungkin milik manusia hidup Apa? Apa maksudmu? Pak Edo mencoba berbicara Meskipun suaranya terdengar lemah dan bergetar Dia tidak berani menatap langsung ke sosok itu takut melihat sesuatu yang lebih mengerikan Sosok itu tidak menjawab lagi Tetapi perlahan mulai bergerak maju Kaki Pak Edo langsung terasa lemah seolah-olah tenaganya terpuras Hanya karena ketakutan yang semakin mendalam Sosok itu mendekat lebih dekat Dan Pak Edo merasakan hawa dingin menyelimuti sekitarnya Dalam ketakutannya Pak Edo mencoba berpikir cepat Harus lewat Harus terus maju Pikirnya Tetapi tubuhnya masih terpaku di tempat Kenapa kamu Tidak pergi? Tanya sosok itu lagi Kali ini suaranya semakin mendekat terdengar seakan-akan berada tepat di telinga Pak Edo Rasa takut melumpuhkannya sepenuhnya Aku cuma lewat Jawab Pak Edo dengan suara gemetar Aku tidak mau mengganggu Tiba-tiba Sosok itu berhenti Hanya beberapa langkah di depan Pak Edo Bayangannya begitu besar Lebih besar dari yang seharusnya Dan kegelapan seolah menelan jalan di sekitarnya Kamu Tidak bisa pergi Suara itu Menggema dalam kepala Pak Edo Membuat jantungnya berdegup semakin kencang Tanpa berpikir panjang lagi Pak Edo memaksa kakinya untuk bergerak Dia mengayu sepeda dengan kecepatan yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya Mencoba menerobos jalan di samping sosok hitam itu Detik-detik Terasa begitu lama Seolah-olah waktu berjalan lebih lambat saat ia berusaha melarikan diri Namun Ketika Pak Edo berhasil melewati sosok itu Ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh lengannya Seperti tangan hantu yang mencengkramnya dari kegelapan Ia hampir kehilangan keseimbangan Tetapi dengan sekuat tenaga Pak Edo terus mengayu sepedanya tidak peduli lagi apa yang terjadi di belakangnya Jangan Kembali Suara sosok itu Terdengar lagi Kali ini lebih jauh di belakang Pak Edo Tetapi peringatan itu tetap menggema dalam pikirannya Seolah-olah membekas dalam benaknya Sambil berlari Dengan sepeda tua yang hampir tidak mampu mengejar kecepatan itu Pak Edo tidak berani Sambil berlari Dengan sepeda tua yang hampir tidak mampu mengejar kecepatan itu Pak Edo tidak berani menoleh ke belakang Ia hanya berharap bisa keluar dari jalan ini secepat mungkin Setelah berhasil melewati sosok hitam itu Pak Edo masih tidak berani menoleh ke belakang Kakinya terus mengayuh sepedanya dengan kecepatan penuh Namun Ia tahu Bahwa perjalanannya masih jauh dari kata aman Kegelapan yang pekat di sekelilingnya terasa semakin menekan Seolah-olah ia terjebak dalam dunia yang tidak memiliki akhir Jalan di depannya tampak semakin panjang dan hening Setiap detik yang berlalu hanya mempertebal perasaan takut yang ada dalam hatinya Saat Pak Edo mengira semuanya telah berakhir Tiba-tiba terdengar suara dari arah pepohonan di kiri jalan Suara berbisik yang samar Seolah-olah ada banyak orang yang sedang berbicara di antara dedaunan Pak Edo mengerutkan kening dan memperlambat sepedanya Apa itu? Pikirnya dengan cemas Dia memandang sekeliling tapi tidak ada apapun selain kebelapan Suara bisikan itu semakin keras dan semakin jelas Kali ini Pak Edo bisa mendengar kata-kata yang berulang-ulang Sini Kemari Datanglah Suara itu terus memanggil namanya Seakan-akan datang dari dalam kabut yang menutupi pepohonan Dengan tangan gemetar Pak Edo memberanikan diri berseru Siapa di sana? Tidak ada jawaban Hanya angin malam yang dingin yang menjawabnya Tapi Suara itu kembali Lebih dekat Seperti ada orang yang berdiri tepat di sampingnya Berbisik langsung di telinganya Kamu Tidak bisa lari dari kami Pak Edo tersentak Dan mempercepat kayuhan sepedanya lagi Gila Apa-apaan ini? Teriakannya dalam hati Dia mencoba tetap fokus pada jalan di depan Namun bisikan-bisikan itu tidak mau berhenti Mereka terus memanggilnya Semakin lama semakin mendekat Suaranya tidak hanya satu orang Tetapi banyak Seolah-olah ada puluhan Bahkan ratusan orang yang berbicara dari balik kegelapan Kami disini Bisikan itu Terus mengisi udara di sekitarnya Pak Edo mulai merasa panik Tubuhnya dingin karena keringat dan detak jantungnya tidak beraturan Dia tahu Ada sesuatu yang salah Sangat salah Dengan tempat ini Berhenti disini Suara itu terdengar lagi Kali ini dari arah kanannya Pak Edo memalingkan wajahnya dan melihat sosok samar di antara pohon-pohon Mereka berdiri diam Menatapnya dari kejauhan Dan semakin banyak sosok-sosok itu muncul Bergerak tanpa suara dari dalam kegelapan Mereka Apa Mereka semua hantu Pak Edo bergumam dengan suara gemetar Apa yang mereka inginkan dariku Sambil terus mengayuh sepeda Pak Edo berusaha menenangkan dirinya Ayolah ini cuma perasaanmu saja Ini cuma pikiranmu yang mempermainkanmu Dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri Namun bisikan-bisikan itu semakin keras memenuhi pikirannya Membuatnya semakin sulit untuk berpikir cernih Tiba-tiba Sebuah suara yang jauh lebih keras dan jelas Terdengar diantara semua bisikan itu Berhenti Kamu harus berhenti Suara itu datang dari depan Pak Edo mengerim sepedanya dengan keras Membuat bannya tergelincir sedikit di atas tanah berbatu Di depannya Tepat di tengah jalan Muncul sesosok perempuan Rambutnya panjang dan terurai Wajahnya tertutup bayangan Dan tubuhnya tampak samar Seperti kabut Yang bergerak dalam kegelapan Dia berdiri di sana Tanpa bergerak Hanya menatap Pak Edo dengan mata yang tidak terlihat Pak Edo merinding Siapa kamu? Teriaknya Meskipun dalam hatinya dia tahu jawabannya Wanita itu tidak mungkin manusia Tidak mungkin ada seseorang yang berdiri di sini pada jam segini Di jalan setan seperti ini Aku Di sini Untukmu Suara perempuan itu pelan Namun jelas Mengisi malam yang sunyi Kamu mau apa dariku? Pak Edo Mencoba mempertahankan suaranya agar terdengar kuat Meskipun dalam hatinya dia merasa lemah dan takut Jantungnya berdegup semakin kencang Dan kakinya terasa lemas Perempuan itu tidak menjawab Dia hanya mengulurkan tangannya perlahan Seolah-olah meminta sesuatu dari Pak Edo Tangan yang kurus dan pucat itu semakin mendekat ke arahnya Membuat Pak Edo semakin ketakutan Tidak Jangan berdekat Pak Edo berteriak Mencoba mengayuh sepedanya lagi Tapi Entah kenapa Kakinya seperti tidak bisa bergerak Tubuhnya terasa kaku Seperti ada sesuatu yang menahan dia di tempat itu Kamu harus berhenti Kamu tidak bisa lari dari kami Suaranya terdengar lebih tajam sekarang Seolah-olah menghujam langsung ke dalam pikiran Pak Edo Dia tidak mampu lagi menahan ketakutannya Tolong Jangan ganggu aku Aku tidak melakukan apa-apa Pak Edo berteriak Kali ini Dengan suara yang lebih panik Namun perempuan itu tetap diam Tangannya terus terulur mendekati Pak Edo yang tidak bisa bergerak Detik-detik Terasa seperti jam Dan setiap gerakan perempuan itu semakin membuat Pak Edo tersiksa dalam ketakutannya Dia menoleh Ke kanan dan kiri Berharap ada jalan keluar Tetapi tidak ada siapapun yang bisa menolong Dalam keputus asaan Pak Edo akhirnya memejamkan matanya dan berteriak keras Tolong Pergi dari sini Aku tidak mau ganggu kalian Setelah beberapa detik Keheningan menyelimuti sekelilingnya Ketika Pak Edo membuka matanya Sosok perempuan itu telah menghilang lenyap begitu saja Seperti kabut yang terhembus angin Bisikan-bisikan pun ikut hilang Meninggalkan Pak Edo dalam keheningan yang mencekam Namun Pak Edo tahu Ini belum berakhir Kegelapan di sekitarnya terasa hidup Menunggu mengawasi setiap gerakannya Tanpa menunggu lebih lama Pak Edo mengayuh sepedanya lagi Berusaha melarikan diri dari tempat itu secepat mungkin Tapi Rasa takut yang menyelimutinya belum pergi Terus mengikuti Pak Edo Seperti bayangan yang tidak pernah lepas Pak Edo Mengayuh sepedanya secepat mungkin Tapi kegelapan terasa semakin menebal di sekelilingnya Menyesakan Rasa takut Yang menjalar di punggungnya tidak kunjung hilang Setiap kali ia menoleh ke samping Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengintip dari balik pepohonan Mengawasinya dengan mata yang tidak terlihat Jantung Pak Edo Berdetak keras Tidak hanya karena ia sudah hampir kehabisan tenaga Tetapi juga Karena bayangan sosok perempuan yang dilihatnya tadi masih menghantui pikirannya Ia berusaha Meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua yang terjadi Hanyalah ilusi Bahwa semua itu Adalah hasil dari kelelahan Dan pikirannya yang sedang kacau Namun Saat tiba di depan gerbang kuburan yang lebih besar Perasaannya semakin tidak karuan Ada sesuatu yang berbeda di sini Jalan yang Pak Edo lalui sebelumnya Seolah menjadi lebih gelap dari biasanya Tidak ada suara binatang malam Tidak ada desiran angin yang biasanya menemani perjalanan Pak Edo di malam hari Hening Benar-benar hening Hingga Yang bisa Pak Edo dengar hanyalah suara roda sepedanya yang berderit Dan nafasnya yang terengah-engah Sial Tempat ini kenapa jadi serem sekali Pak Edo berbumam sambil terus mengayuh sepeda Saat ia mengayuh lebih jauh Tiba-tiba Suara itu muncul lagi Suara ketukan pelan yang berasal dari arah kanan Pak Edo memutar kepalanya dengan cepat mencari sumber suara itu Tidak ada apa-apa Selain kuburan-kuburan yang berjajar di balik pagar kawat Suara ketukan terdengar semakin jelas Kali ini lebih keras Tok 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 Pak Edo terhenti sejenak Menajamkan telinganya mencoba memahami apa yang sedang terjadi Dari mana suara itu? Bisiknya Sambil melihat ke kanan dan kiri matanya membelalak dengan takut Tok 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 Suara itu tidak lagi berasal dari satu tempat Kini terdengar di belakangnya juga Pak Edo menggigil Ini tidak mungkin nyata Kumamnya dengan suara bergetar Tetapi meskipun dia berusaha meyakinkan dirinya Jantungnya tidak mau berhenti berdegup kencang Sini Kemari Datanglah Suara Seorang perempuan terdengar Begitu pelan namun jelas diantara ketukan-ketukan yang terus menggema di telinganya Suara itu begitu dekat Seolah-olah perempuan itu berada tepat di belakangnya Tanpa berfikir panjang Pak Edo menoleh dengan cepat Tidak ada apa-apa Hanya kegelapan pekat yang menyelimuti jalan di belakangnya Kenapa Kamu tidak berhenti Suara itu terdengar lagi Lebih lembut Namun menyimpan teror di dalamnya Dengan jantung yang hampir meledak Pak Edo menelan ludah dan berseru Siapa kamu Apa yang kamu mau dariku Tidak ada jawaban Kegelapan tetap hening Namun seolah-olah menjawab pertanyaannya Tiba-tiba sosok perempuan berambut panjang itu muncul lagi berdiri di pinggir jalan di depannya Wajahnya masih samar Tertutupi rambut yang terureliar Tapi kali ini Pak Edo bisa melihat matanya Mata hitam pekat yang menatap lurus ke arahnya Kosong dan dingin Tidak Tidak mungkin Pak Edo berteriak panik Tangan-tangannya gemetar di setang sepeda Apa yang kamu mau Kenapa kamu terus mengikutiku Perempuan itu tidak menjawab Hanya menatapnya dengan tatapan kosong Namun kali ini Ia tidak berdiri diam seperti sebelumnya Ia mulai berjalan pelan ke arah Pak Edo Langkahnya begitu halus Hampir seperti melayang di atas tanah Tangan-tangannya terjulur ke depan seakan-akan ingin menyentuh Pak Edo Turunlah Kamu Sudah ditunggu di sini Berhentilah Suara perempuan itu semakin mendekat Sekarang berada tepat di sampingnya Dengan panik Pak Edo menoleh lagi ke samping Sosok perempuan itu ada di sana Mengikuti lajunya tanpa sedikitpun bergerak cepat Tatapannya Tidak pernah lepas dari wajah Pak Edo Turunlah Sudah waktunya Gila Apa ini mimpi Pak Edo berteriak kencang Keringat dingin mengucur deras di dahinya Pergi Jangan ganggu aku Tiba-tiba Dari arah belakang terdengar suara gemuruh yang aneh Pak Edo menoleh Dan dari dalam kegelapan di belakangnya Muncul lebih banyak sosok Perempuan Laki-laki Anak-anak Semua bergerak mendekat Wajah mereka kosong dan bucat Pak Edo tersentak ke hampir kehilangan keseimbangan di sepedanya Tempatmu Ada disini Suara-suara itu Bergema di sekelilingnya Datang dari segala arah Mereka mendekat semakin cepat seakan-akan mereka mengejarnya Dengan putus asa Pak Edo mencoba menambah kecepatannya Tetapi roda sepedanya terasa seperti menginjak lumpur yang berat Tidak Tolong Aku tidak mau mati Pak Edo menangis Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan lagi Sosok-sosok itu semakin mendekat Hingga akhirnya tangan dingin mereka menyentuh punggung Pak Edo Sentuhan itu membuatnya merinding hingga ke tulang Sudah waktunya Bisikan itu Memenuhi udara Menyesakan nafasnya Dalam detik-detik terakhir sebelum sosok-sosok itu mencapai tubuhnya Pak Edo Mengayuh sekali lagi sekuat tenaga Tiba-tiba Dengan sebuah loncatan besar Sepeda Pak Edo melewati dari seakhir kuburan Ia terlepas dari jalan setan itu Kembali ke jalanan yang lebih terang Lebih hidup Nafas Pak Edo tersengal-sengal Tangan dan kakinya bergetar hebat Di belakang suara bisikan itu perlahan-lahan menghilang Tetapi Perasaan ngeri masih tertinggal dalam hatinya Sosok-sosok itu Sudah tidak mengejarnya lagi Tapi Pak Edo tahu Mereka masih ada di sana menunggu saatnya tiba Setelah beberapa menit Akhirnya Pak Edo sampai di rumahnya Dia terengah-engah Seluruh tubuhnya gemetar Bu Mawar Yang masih duduk di ruang tamu Dengan wajah muram Terkejut melihat suaminya Yang tampak seperti habis melihat hantu Ada apa pak? Apa yang terjadi? Bu Mawar Bertanya dengan nada cemas Pak Edo tidak bisa menjawab Dia hanya duduk di lantai Berusaha menenangkan diri Aku 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 Hampir Mati di kuburan itu Bumamnya pelan Bu Mawar mendekat Lalu memeluknya penuh kasih sayang seorang istri Melupakan segala pertengkaran yang hari itu terjadi Meskipun Malam itu berakhir Pak Edo tahu Bahwa kenangan akan malam menyeramkan itu Aku akan selalu menghantuinya Sosok-sosok dari kuburan itu Seakan tidak akan pernah benar-benar pergi Dari pikirannya Sosok-sosok dari kuburan itu